Intro Selamat saya Investor, kembali bersama saya Melina dari Mexico Future News. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas berita seputar indeks saham, forex dan juga komoditas. Bursa saw Amerika Serikat ditutup lebih tinggi pada akhir perdagangan selasa waktu setepat atau Rabu dini hari waktu Indonesia Barat karena momentum positif berlanjut di Wall Street. Wall Street mampu keluar dari zona negatif di sesi sebelumnya di tengah lonjakan kasus infeksi COVID-19. Rabu 2 Desember 2020, Indeks Dow Jones Industrial Average meningkat 185,28 poin atau 0,63 persen menjadi 29.823,92. S&P 500 naik 40,82 poin atau 1,13 persen menjadi 3.662,45. Sebaik 10 dari sebaik S&P 500 utama menguat dengan sektor layanan komunikasi dan keuangan ditutup masing-masing 1,96 persen dan 1,57 persen mengungguli sektor yang lainnya. Sedangkan sektor industrial mundur 0,17 persen satu-satunya kelompok yang menurun. Indeks kompositas Nasdaq naik 156,37 poin atau 1,28 persen menjadi 12.355,11. Baik S&P 500 maupun Nasdaq mencatatkan rekor penutupan. Investor menunggu kesaksian Ketua Federal Reserve Jeremy Powell diikuti oleh laporan Tendaga Kerja AS untuk indikasi lebih lanjut tentang kemungkinan perkembangan kebijakan Bank Sentral dan Kesehatan Ekonomi AS saat ini. Dalam kesaksian Kongres yang disampaikan, Powell menyebutkan prospek ekonomi AS sangat tidak pasti dan peningkatan kasus COVID-19 baru mengkhawatirkan yang dapat terbukti memberikan tantangan selama beberapa bulan ke depan. Universitas John Hopkins mencatat Amerika Serikat melaporkan total lebih dari 13,6 juta kasus COVID-19 dengan hampir 270 ribu kematian pada selasa sore. Sedangkan berusaha saham Asia Pasifik beragam pada perdagangan Rabu 2 Desember pagi ini, meskipun Wall Street mencatatkan rekor terpinggi semalam. Master CNBC, indeks DK-225 Jepang merosot 0,14 persen pada awal perdagangan dan indeks topik naik 0,24 persen. Sementara Kospi Korea Selatan naik 0,65 persen. Sentimen positif datang dari harapan vaksin virus corona. Pfizer dan Bay Antek mengatakan pada hari selasa bahwa mereka telah mengajukan pemohonan kebadan obat Eropa untuk otorisasi pemasaran bersyarat dari vaksin virus corona mereka. Jika otorisasi diberikan kemungkinan pengeluaran vaksin di Eropa bulan ini. Untuk pasar mata uang, indeks dolar Amerika Serikat berada di 91,313 menyusul penurunan awal pekan ini dari level di atas 91,5. Yang Jepang diperdagangkan pada 104,25 per dolar Amerika Serikat turun di bawah 104,1 melawan dolar yang terlihat di awal pekan perdagangan. Berada ke berita komoditas, harga emas berjangka di divisi COMEX New York Mesela Exchange naik pada akhir perdagangan selasa waktu setepat atau rabu di hari waktu Indonesia Barat. Kontrak emas teraktif untuk pengiriman Februari naik 38 dolar atau 2,13 persen menjadi 1.818,9 dolar per try ounce. Setelah penurunan terus-menerus, emas telah berada dalam keadaan oversold, memikat investor untuk membeli. Analis pasar percaya kenaikan ini bermurl pendek karena mereka melihat indikator teknis lainnya yakni adanya death cross dalam grafik menandakan potensi aksi jual yang besar. Emas menunggukan dukungan tambahan ketika kedua Federal Reserve Jeremy Powell bersaksi di depan Senat Amerika Serikat. Sekali lagi, dalam kesempatan itu, Powell mengungkapkan kekhawatiran atas kesehatan ekonomi selama beberapa bulan mendatang karena pandemi COVID-19 diperkirakan akan semakin memburuk. Angka ekonomi juga mendukung emas. Institute for Supply Management melaporkan bahwa indeks manajer pembelian manufaktur turun 1,8 persen menjadi 57,5 persen pada bulan November, lebih buruk dari yang diharapkan. Harga miak mentah cenderung memuat di November, namun analis memprediksi harga miak masih rentan kembali melemah. Harga miak dunia turun pada akhir perlindungan selasa waktu setepat, dan investor kini menunggu keputusan kunci tentang kebijakan produksi dari organisasi negara-negara perlindungan minyak dan sekutunya. Hari ini, West Success Intermediate untuk pengiriman Januari kehilangan 79 sen menjadi 44,55 dolar per barrel di New York Postal Exchange. Sementara itu, miak mentah brand untuk pengiriman Februari turun 46 sen menjadi 47,42 dolar per barrel di London Ice Futures Exchange. Reaksi pasar negatif datang karena ketidakpastian tentang apakah OPEC-Ters akan setuju untuk memperpanjang pemotongan produksinya. OPEC dan sekutunya telah menunda keputusan mereka tentang kebijakan produksi dari selasa hingga hari Kamis. Menurut analis dari Research, pasar miak memiliki resiko akan menghadapi koreksi harga yang lebih parah jika OPEC gagal menyerimkan sinyal yang meyakinkan bahwa mereka setuju dan bersedia untuk mempertahankan pengurangan produksi. Sekian berita seputar indeks saham, forex, dan komoditas untuk hari ini. Saya Melina pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!